Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi yang akan, sebelum masuk ke materi, marilah kita baca basmala bersama-sama ya anak ya Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai ke materi Alhamdulillah Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini Materinya yaitu larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran Objek yang akan dibahas A Ada 4 poin ya A Membaca surat Al-Ma'idah ayah 90, 91, dan 32 Serta hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud Poin kedua Mengkapal surat Al-Ma'idah ayah 90, 91, dan 32 Serta hadis riwayat Abu Khari Muslim dan Abu Dawud Poin selanjutnya Poin nomor 3 Menelaah larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran Yang terakhir Poin D Cara menghindari perilaku minuman keras, judi, dan pertengkaran Oke Membaca surat Al-Ma'idah ayah 90-91 Serta hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud Surat Al-Ma'idah artinya jaman hidangan Surat Al-Ma'idah merupakan surat dengan urutan kelima dalam Al-Quran Memiliki 120 ayat dan berada pada judi 6 Ayat 1 sampai 82 Juga judi 7 ayat 83 sampai 120 Quran Surat Al-Ma'idah ayah 90 A'udhuillahi minashaytoni wajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lazina amanu innamal somru Wal maisyuru wal ansabu Wal azlamu riztum Min amali amalai si sayton Wa azlamu riztum Quran Surat Al-Ma'idah ayah 91 Bismillahirrahmanirrahim Innamak yurissi syaitanum ayuki la bainamul azawata wal bahda Fil homri wal maisyiri Wa yusuddahum an zikrillahi wal anish Salatih pahal antumun tahun Quran Surat Al-Ma'idah ayah 90 Seperti 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 Orang-orang yang berimanan sesungguh-sungguhnya Meminum Honer Maksud Unda Meminum Hunger Dan berjuji itu dan mengalami kamu dari mengingat Allah dan sembahyang sembahyang maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu Surah Al-Ma'idah ayat 32 Bismillahirrahmanirrahim Min ajli zalika katabna ala bani isho ila annahu manquatala nafsan bikhairin nafsin awfasadin fil ardi faqanam maquatala nasya zami'a waman ahya faqa'annama ahyan nasya zami'a walaqadza'atum rusulna bilbayinati summa'ina kashiron min rumba'da fil ardi lamu syrikum artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi bani israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rosul-rosul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi kita masuk ke poin pertama yaitu larangan minuman teras suratnya sudah tadi yang artinya dari Ibn Umar radiyallahu sallallahu wali wasallam bersabda setiap yang membawa mengabukan adalah homer dan setiap yang mengabukan adalah haram hadis riwayat muslim yang kedua larangan berjudi ayatnya tadi udah dibacain artinya Abu Musa al-Syari radiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu wali wasallam bersabda barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya hadis riwayat Abu Daud yang poin ketiga larangan bertengkap yang ayatnya yang tadi udah dibacain artinya Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah sallallahu wali wasallam bersabda janganlah kalian saling membenci saling khasut diri dengki saling memalingkan muka saling mengusuhi dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabdikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi tiga hadis riwayat murid dan muslim ini buat anak-anak menghapal menghapal adalah ladasan awal ketika Rasulullah menerima Al-Quran dari Malaikat Jibril karena Al-Quran ini adalah undang-undang kita selaku umat Islam maka kita wajib untuk berhukum dengannya dan menjadikannya sebagai sumber hukum bagi orang lain masuk ke poin yang selanjutnya menalah ah larangan minuman keras judi dan pertengkaran minuman keras pengertian minuman keras ini anak-anak minuman keras pengertian minuman keras bukan minuman yang sudah jadi batu es minuman keras homer yang disini dibahas homer minuman keras homer adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental jadi kalau minuman keras ini bisa mengakibatkan setengah gila apa kayak mana gitu ya jadi larang ya hukumnya hukumnya tadi apa anak-anak hukumnya harang berikut diantaranya satu satu poin malas makan sehingga fisik kemah dan kekurangan jijik hidup jorok sehingga terkena eksim penyakit kelamin terkena penyakit paru-paru hepatitis sering sakit kepala mua-mua muntah merusak merus-murus sulit tidur gangguan otak jantung dan tekanan darah tinggi gangguan gerak dan keseimbangan tumbuh lamban kerja ceroboh kerja sering tegang dan gelisah hilang kepercayaan diri apatis penghaya pengucuriga gangguan mental antisosial dan asusila dikucilkan oleh lingkungan cenderung menyakit diri bahkan bunuh diri makanya anak-anak yang sudah kena minuman keras itu banyak nah kayak tadi poinnya itu ada empat ya malas makan hidup jorok makanya diharamkan selanjutnya ya menelaah rahangan minuman keras judi dan pertengkaran judi judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi menang bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang salah perbuatan judi sedikitnya mengandung tiga unsur unsur ke satu adanya materi yang dipertaruhkan unsur kedua adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah pihak yang menang mengambil harta sebagian seluruhnya kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan atau murahan apa murahan taruhan sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan nah anak-anak judi ini banyak contohnya ya kayak anak-anak yang misalnya main kartu tadinya bohong-boongan main-main aja itu juga gak boleh termasuk judi saya menelaah larangan minum keras judi dan pertengkaran pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini menimbulkan banyak dampak negatif misalnya pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antara sesama manusia pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal minyak cara menghindari perilaku minuman keras berjudi dan sertengkaran cara menghindari minuman keras satu lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada dua lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu tiga mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakuan dan keimanan serta menjalankan semua perintah dan menjauhi selamanya yang poin terakhir terbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau komer cara menghindari perilaku minuman keras perjudi dan bertengkar cara menghindari perjudian dan pertengkaran satu tatangkan dalam diri bahwa kita harus selalu berperilaku benar tapi bukan selalu benar terus namanya manusia ada benarnya ada salah hanya cuman harus lebih dicernak lagi lebih 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 tenang lagi kedua biasakan berperilaku jujur hindari perbuatan bohong atau busta hindari perbuatan tidak konsisten atau flintuan yang poin ketiga bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak tidak jauhi teman-teman yang berakhlak buruk ada kan utupan dari temannya yuk kita main disini kita minum-minum ini kalau sudah kenal minuman ini lebih gaul lagi terkenal biar ini gitu kan namanya anak-anak harus lebih ini lagi lebih menghindari lagi poin yang terakhir cegah bila melihat teman mau berjudi nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana jauhilah teman-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala lewat ibadah yang istiqomah hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari kemarah yang berlebihan poin mungkin pertemuan kali ini ibu cukupkan sekian terus buat latihan anak-anak bisa dilihat dari link yang nanti setelah video ini bisa dikirim lewat link masing-masing lewat pendidikan agama islam Alhamdulillah Alhamdulillah materinya cukup sampai di sini dulu semoga Allah mencatat segala amal ibadah yang telah kita kerjakan menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhir nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati